Pemirsa petugas rescue Damkar mengevakuasi agota polisi yang mengalami serangan jantung dari lantai dua rumah kawasan Tambora, Jakarta Barat. Petugas sempat kesulitan menunjukkan korban lantaran akses tangga rumah korban yang cukup sempit. Evakuasi seorang warga Kelurahan Duri Selatan Kecamatan Tambora, Jakarta Barat berlangsung dramatis. Korban mengalami serangan jantung dan dievakuasi dari lantai dua rumahnya. Saat kejadian, keluarga bergegas memanggil ambulans untuk membawa korban yang juga anggota polisi dari polda Metro Jaya ini. Namun petugas kesulitan untuk melakukan evakuasi korban dari lantai dua ke lantai dasar lantaran akses tangga yang begitu sempit. Evakuasi berlangsung selama 30 menit dengan mengerahkan enam orang personil. Berlangsung kesulitan karena emang pasien sudah sadar-sadar tapi tidak bergerak dengan berat tubuh yang lumayan berat, yaitu kurang lebih 80 kiloan. Jadi akhirnya tim rescue kami menunjukkan TKP menggunakan peralatan Lantai Basket. Berikut anggota persiapan peralatan kali juga disiapkan lanjut di lokasi di lantai dua di Ket di Bandung Basket. Setelah dievakuasi korban langsung dilarikan ke rumah sakit Pelni untuk menjalani perawatan medis. Dari Jakarta, Miftah Hulgani, Ainews, laporkan.